Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Ruzdiamawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat cara mengisi format manual surat keterangan pengalaman kerja untuk seleksi P3K tahun 2022 oke, kawan-kawan atau bapak ibu terutama kita, para honoren atau non-SN agar segera mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini yang sebentar lagi akan dibuka salah satu yang perlu kita siapkan kawan-kawan atau bapak ibu yang nantinya menjadi sangat wajib mengikuti seleksi P3K yaitu surat keterangan pengalaman kerja yang minimalnya 2 tahun bekerja secara terus-menerus tanpa putus oke, pada sempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan bagaimana cara menulis surat keterangan pengalaman kerja secara manual sesuai dengan format yang ada sebelum kami sampaikan tutorialnya atau caranya disini ada beberapa catatan penting yang harus kami sampaikan terlebih dahulu apa itu catatan pentingnya oke, coba kita lihat catatan kami untuk catatan pentingnya yang pertama disini sebagai persiapan karena seleksi P3K 2024 tentunya belum dibuka secara resmi untuk formatnya kami menggunakan format manual tahun 2023 atau tahun yang lalu semoga saja untuk format tahun 2024 nantinya tidak jauh berbeda atau mirip atau bahkan sama dengan format tahun 2023 sehingga nantinya kita tinggal menyesuaikan saja ke format 2024 dengan cara mengkopi atau menyalin karena formatnya kita ketik dalam MS Word untuk contoh formatnya yang sudah kami isi ataupun format aslinya bisa kawan-kawan atau Bapak-Ibu untuk lewat media fan di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link downloadnya yang kedua catatan pentingnya untuk seleksi P3K 2024 waktunya diperkenalkan dibuka mulai 26 atau 27 September 2024 yang ketiga dengan kait pengisian untuk pengisian surat keterangan pengalaman kerja siang manual ini yang harus disiapkan adalah surat keputusan atau SK atau bisa juga nanti menggunakan surat perjanjian kerja kontrak atau sejenisnya dari tempat kita bekerja atau bertugas yang keempat isian manual ini dari surat keterangan pengalaman kerja juga dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja satuan kerja atau tempat kita bekerja atau bertugas secara kolektif untuk contoh atau formatnya juga ada terkait dengan buktinya yang kelima dokumen manual surat keterangan pengalaman kerja beserta buktinya nanti di upload ke menu dokumen pada kolom unggahan yang sesuai di sistem SSJSN BKIN coba kita lihat sedikit gambarannya DSJ CSN BKIN nanti akan di upload di bagian dokumen disini disesuaikan dengan dokumen jenis dokumen yang diunggah disini kebetulan karena untuk CPNS tidak menjadi sangat wajib jadi tidak ada jenis dokumen surat keterangan pengalaman kerja untuk P3K nanti akan muncul di bagian dokumennya biasanya ada ketentuan dan juga contoh formatnya seperti tahun lalu itu nanti belakangan kita sampaikan kembali insyaallah jika sudah dibuka seksi P3K tahun 2024 begitu juga dengan mengisi rewet kerjanya disini di kolom SSJSN nanti akan kami sampaikan juga insyaallah kita disini fokus saja kepada cara mengisi surat keterangan kerja manualnya kita langsung saja kita buka formatnya ini format tahun lalu jadi sekali lagi mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 ini formatnya kawan-kawan bapak ibu oke kawan-kawan bapak ibu ini merupakan bukti dari surat keterangan pengalaman kerja yang nantinya ditangani-dangani oleh pimpinan satuan kerja atau unit kerja tempat kita bertugas atau bekerja oke coba kita contohkan bagaimana cara mengisi format manualnya disini sudah kami isi terlebih dahulu untuk surat dengan perangkat kerja yang bagian atas tadi format manualnya sekali lagi ini formatnya format tahun 2023 nanti silahkan disesuaikan dengan format tahun 2024 yang pertama disini mengisi identitas diri untuk identitas tentunya sudah jelas sesuai dengan KTP nick nama tempat tanggal lahir email disini pastikan email yang aktif dan juga nombor telefon atau HP yang bisa dihubungi atau yang aktif kita lanjut kepada bagian point nomor 2 pengopel pekerjaan saat ini disini diisi pengopel pekerjaan saat ini pekerjaan disini kami contohkan laksana tata usaha untuk yang lainnya silahkan disesuaikan misal guru bidang study apa unit kerjanya tempat kita bekerja disini kami contohkan Madengasa MTSN 1 Lusungan Selatan bagian C disini mendeskripsikan pekerjaan keterangannya disini harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang orang yang tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan untuk contohnya silahkan dilihat saja contoh kami bisa disesuaikan di utak atik sesuai dengan pemikiran atau konsep dari masing-masing intinya menggambarkan secara jelas dan singkat tentang diskripsi pekerjaan kita biasanya maksimalnya 3000 karakter sesuai dengan inputan sistem SISCISN yang disini nantinya maksimal 3000 karakter oke kita lanjut ke bagian rilayat pekerjaan untuk ini kawan-kawan tahu bapak ibu dasar atau dokumen yang kita pakai surat keputusan atau sejenisnya jika tidak ada surat keputusan tak ISK bisa menggunakan surat yang sejenis untuk ISK disini kawan-kawan tahu bapak ibu tergantung dari instansi tak unit kerja tempat kita bekerja yang menerbitkan ISK mungkin formatnya beda-beda satu dengan yang lainnya intinya ada ISK nantinya memuat tempat kita bekerja sudah jelas jabatannya apa lihat ISK tangga mulainya apa tangga selesainya berapa nomornya ada tangga ISK ada pejabat perantangannya ada nomor telepon di net kerja disini sudah jelas kan-kan tahu bapak ibu isiannya jika ada silakan isi jika tidak ada nomor telepon bisa dikosongkan cara pengisiannya disini diisi berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini atau terkini sampai dengan riwayat pekerjaan terakhir atau sebelumnya jadi diurut dari saat ini yang sekarang tahun 2024 sampai yang terakhir atau sebelumnya sampai berapa atau awal mulai kita bekerja atau mengabdi disini disini kami contohkan mulai dari Januari 2011 sampai dengan Januari 2024 silakan diurut nanti diisi selengkapnya untuk rewayat pekerjaannya untuk contoh iska disini kami contohkan iska yang tahun 2024 seperti ini ada nomornya installin saja nanti kebagian nomor disini tangga iska biasanya dibawa tangganya 29 Desember 2023 pejabatnya siapa penentangan kepala MTSN 1 selatan untuk iska untuk TMT atau masa kerjanya silahkan disesuaikan sesuai iska per tahun atau per berapa tahun disini kami contohkan iskanya per tahun ini bisa dilihat TMT di bagian disini dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 kita masukkan tanggal mulainya 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 jawabatannya bisa dilihat sesuai iska perlaksana tata usaha satuan kerjanya sesuai iska MTSN 1 Sengah Selatan diisi berurutan dari saat ini sampai dengan sebelumnya awal mulai kita bekerja jika ada 14 silahkan isi sesuai iskanya 14 iska terakhir nanti diberi nama jelas beserta tanda tangan untuk format tahun lalu tidak menggunakan matengai untuk tahun 2024 nanti kita lihat formatnya apakah menggunakan matengai atau tidak ini format tahun lalu masih tidak menggunakan matengai dan nanti terakhir jika sudah kita mengisi ini sudah ditandai tangani oleh yang bersangkutan kita minta bukti dengan dibuktikan tadi surat keterangan pengalaman kerja dari unit kerja satuan kerja instansi tempat kita bekerja atau mengabdi yang ditandai tangani secara sah oleh pimpinannya untuk format atau contohnya disini disesuaikan saja nanti dengan format instansi masing-masing bagaimana instansi membuatkan atau menguatkan suratnya jadi formatnya tidak baku untuk format instansi kawan-kawan atau bapak ibu yang menantangani pimpinan unit kerjanya bisa kepala madrasa yayasan atau kepala kemenang kabupaten kota tergantung siapa pimpinannya nanti jika madrasa biasanya kepala madrasa oke intinya seperti itu kawan-kawan atau bapak ibu sudahan jelas yang kami sampaikan ini sebagai persiapan saja yang nanti semuanya tadi di upload ke bagian kolom unggahan SSCISN untuk format manualnya sedangkan untuk penerayatnya nanti diisi by system di bagian disini secara beruntan ini untuk masalah di sistem SSCISN nanti akan kami sampaikan insyaallah jika sudah dibuka pendaptangan P3K tahun 2024 ini oke ini saja yang bisa kami sampaikan secara singkat mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf jika dalam penyelesaan kami terdapat kekurangan atau kehelapan atau sesuatu hal yang tidak jelas atau kurangnya mengerti bisa ditanyakan nanti di kolom komentar youtube kami akhirnya kami sudah mengucapkan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton